Intro Imi Setelah kau berjengkir Tidak mau membunuhku Tidak mau Terahkan dulu Andi Butuh kalah Amankan tawanan kita Baik Harimbi Cepat menyingkir Biar butuh kalah aku yang menghadap Biar butuh kalah aku yang menghadap Biar butuh kalah Biar butuh kalah Biar butuh Terima kasih. Ada apa? Di jembatan itu di pas. Pahalanya terjatuh. Aku gagal menyelamatkannya. Aku ini memang laki-laki buduh. Aku payah. Aku tidak bisa menyelamatkan perempuan yang aku cintai. Terima kasih, Arya. Aku akan membuatmu jauh lebih merasakan hidup. Aku akan menjagamu demi palastri. Terima kasih. Apa yang harus aku lakukan untukmu? Bisa tinggalkan aku sekarang. Baik. Jaga dirimu ya. Selamat menikmati. Sia, laki-laki ini justru mengusirku Aku harus sabar menghadapinya Supaya dia bisa jadi milikku Kamu harus bisa langsung Runtah taruhannya Runtah sekarang sudah jadi istri romok Kamu harus bisa membantu Andini Agar menikah dengan Tom Bajil Biar Runtah menjadi milik romok seutung Jadi, ini rupanya Romok, apa romok sadar Selama ini yang kita perbuat Hanyalah kejahatan, kejahatan, dan kejahatan saja Hentikan semua ini, Romok Jangan lagi berbuat kotor Setelah lagi untuk masalah cinta Lasmi, apa yang kamu katakan? Kamu tidak mau membantu Romok? Bukan aku tidak mau membantu Romok Tapi ini tidak akan berhasil Keterlaluan kamu, Lasmi Demi cintamu pada Kamandanu Romo rela melakukan apa saja Bahkan membunuh Tapi, demi cinta Romo Kamu tidak mau melakukan apa-apa Lihat, apa aku mendapatkan cinta itu? Tidak Dan sekarang aku sadar, Romo Kalau cinta itu tidak bisa dipaksakan Jika memang Runtah itu ditakdirkan untuk Romo Romo akan mendapatkannya Tanpa harus melakukan hal itu Cukup, Lasmi Romo tidak perlu mendengar OCR-anmu Maafkan aku, Romo Kalau kamu memang tidak mau membantu Romo Tidak apa-apa Romo tidak perlu minta bantuan, Lasmi Romo akan memperjuangkan diri sendiri Romo? Romo? Romo, tunggu Romo Romo' Romo 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 Nairati Kenapa kamu terlihat sedih? Aku sedih karena melihat keadaan Pamand yang sangat amo deutsche aku tidak tega melihat Paman hidup menderita seperti ini Apalagi langsung Anak paman sendiri juga tidak mau membantu paman Tapi Paman tenang saja Karena aku Keponakan paman Tidak akan membiarkan paman hidup dalam kesusahan seperti ini Nari Rati Kamu memang gadis yang baik Terima kasih Sambi Sambi Ada apa Lampir? Lihat Aku sekarang sudah bisa berjalan normal Karena kaki dan tanganku sudah tidak salah pasang lagi Kamu hebat sekali Lampir Bukan hanya itu Sambi Tapi tangan dan kakiku juga bisa bicara Apa? Aneh sekali Masa tangan dan kaki bisa bicara? Baiklah Kalau kamu tidak percaya Akanku buktikan Ayo tangan Kamu bicara sama Dewi Sambi Hai Sambi Kamu cantik sekali Aku jadi ingin membelai-mu Apa-apaan kamu? Seenaknya saja kamu pegang-pegang aku Oh Itu bukan kemauanku Sambi Tapi dasar tangan kananku saja yang mata keranjang Eh Tangan kanan Kamu jangan kecantilan ya Sama perempuan jelek seperti itu saja kamu naksir He Lampir Kamu jangan kurang ngajar ya Kamu bilang aku jelek Maaf Sambi Aku cuma mau mengajari Supaya tangan kananku tidak mata keranjang Kalau aku bilang kamu cantik Pasti tangan kananku makin terikatnya sama kamu Ah Sudahlah Kamu jangan marah Aku mau beritahu kamu Kalau sekarang Aku sudah bisa bernyanyi dan berjoget Seperti kamu Sambi Kamu dengar ya Akulah perempuan yang bernama Lampir Wajahku cantik Banyak yang naksir Tapi aku tidak suka sama lelaki yang tidak pernah ngisir Sebab lelaki seperti itu pantasnya ditandang sampai jungkir Sudah cukup Jangan diteruskan lagi Suara kamu jelek sekali Lampir Iya Lampir Mendingan kamu tidak usah nyanyi Berang hajar Berani kalian menghina suaraku ya Suara kamu memang jelek Lampir Diam kamu Lebih baik kamu dengarkan saja Lama-lama juga kamu akan bisa mendengar kalau suaraku itu bagus Diam kataku Lampir Aku tidak suka mendengar suaramu Berhenti ku hajar Sakit Mau diam tidak Kalau tidak mau diam Akanku tampar terus kamu Kamu lucu sekali Lampir Aduh Aduh Kamu benar-benar lucu Aduh Kalian benar-benar kurang ajar Lucu banget Masa ada tangannya sendiri Menampar pipinya Tahu nih Mbak Lampir Masa ada orang yang memarahi tangannya sendiri sih Iya Diam kalian bocateki Aku sudah suntuk tinggal di goa yang pengap kayak begini Kita pulang saja ke istana yuk Boleh Tapi Dewi Sambi harus diajak ya Soalnya aku ingin mengelus-ngelus pipinya Tidak Aku tidak mau mengajak Sambi tinggal di istana Waduh Sakit kurang ajar Kamu mau ajak Dewi Sambi tidak Iya Lampir Aku juga ingin ikut ke istana Ya 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 Buat apa kita ngajak Dewi Sambi Nanti dia malah bikin masalah di istana Ya sudah Kalau kamu tidak mau mengajak dia Lebih baik aku melepaskan diri dari tubuhmu Kalau tangan mau melepaskan diri Aku juga mau melepaskan diri Kamu tidak usah punya tangan dan kaki lagi Oh 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 Jangan Jangan Aku tidak mau kehilangan tangan dan kaki Ya sudah Kalau begitu Kamu harus mengajak Dewi Sambi Baiklah Kamu boleh ikut Sambi Ah hasta Asik Akhirnya aku bisa ikut ke istana Sampi Dewi Sambi benar-benar cantik ya Ya, dia memang cantik Aku tidak tahan ingin memeluknya Aku juga ingin melihatnya Memangnya kamu punya mata Pakai pengen melihat Punyalah, ini apa? Mata kaki Benar kan, aku punya mata Ya sudah Kita pergi melihat Dewi Sambi saja yuk Ayo Lihat Meskipun dalam keadaan tidur Sambi terlihat tetap cantik Ya, seperti Dewi dari Kayangan Apa-apaan ini? Hai, Pak Heno Kamu jangan kurang ajar ya Tidak sopan Kurang ajar selama Tangan dan kakinya kurang ajar Tapi dia malah tiba Lampir Bangun Ada apa? Ada apa? Dimana kebakarannya? Hah? Kebakaran gudu Kamu lihat Tangan dan kaki Dia berani kurang ajar Dan dia mengoda aku Kamu kalau sedang marah Semakin cantik Sambi Diam kamu ya Atau aku patahkan tangan Kalian, tangan dan kaki Hanya bisa bikin aku susah saja Sudahlah Lampir Jangan ganggu kesenangan kami Lebih baik kamu tidur saja Kalian jangan buat aku malu Pergi, ayo pergi Pergi, ayo Kami tidak mau pergi Kami tidak mau pergi Kami tidak mau pergi Kami tidak mau pergi Selama-lama aku bisa gila tinggal di sini Kurang ajar Kalian memang tidak tahu adat Membuatku malu saja Aku tidak mau pergi Aku mau kembali Ya, aku juga Masih mau bersama Dewi Sambi Tidak Aku pemilik kalian Aku tidak mengizinkan kalian Untuk mengganggu Dewi Sambi Aku tidak mau pergi Hei kaki Ayo ikut denganku Ayo Kaki, jangan mau Kita kembali ke Dewi Sambi yuk Kaki dan tangan yang bodoh Jangan pergi Atau aku potong kalian Apa? Kamu mau memotong kami? Baiklah Ayo kaki Lebih baik kita tinggalkan dia Tongkat tak berguna Biar saja dia tanpa kaki dan tangan Tidak tahu diuntung Aduh, aduh Jangan, jangan Maaf, maaf Aku salah bicara Jangan tinggalkan aku Jangan buat aku jadi buntung lagi Kalau kau tidak mau jadi buntung Kau harus turuti keinginan kami Iya Kita mau bersama Dewi Sambi Dan kau harus membuat Dewi Sambi Mau kami pegang-pegang Kalian ini merepotan saja Baiklah Akan aku coba bicara dengan Dewi Sambi Asik Lapid Kamu belum pergi dari kamarku Mau apa kamu Sambi Aku tahu kau perempuan yang sangat baik Jangan judes seperti ini pada aku Kamu kenapa Lampir? Kamu kesurupan ya? Tidak, tidak Aku tidak kenapa-kenapa Tumpir sekali kamu memuji aku Oh, atau jangan-jangan kamu baru sadar Kalau aku ini adalah orang baik? Iya Orang baik harus mau aku pegang Aku tahu Ini pasti permintaan tangan kurang ajar kamu itu ya? Iya, Sambi Ayo Kamu bantu aku Kalau kau tidak mau dipegang Mereka akan meninggalkan aku Dan aku jadi buntung lagi Baiklah Tapi ada syaratnya Apa itu? Aku ingin menjadi penyanyi utama di orkes musik kita Oh, tidak Aku tidak mau Harus aku yang jadi penyanyinya Ya sudah, kalau tidak mau Jangan berharap kamu akan menyentuh aku Ayo Kamu harus berusaha Aku tidak mau jadi penyanyi latar Ini sama saja menghancurkan karir bermusikku Kamu itu tidak punya suara yang bagus Jadi penyanyi latar saja sudah bagus Tidak Aku tidak mau Sakit Aku sudah, sudah, sudah Tolong Mau atau tidak? Iya, iya, iya Aku mau, mau Tapi hentikan pukulan-pukulan kalian Sakit sekali Nah, Dewi Sambi yang cantik Hampir sudah mau menjadi penyanyi latarmu Apa kami bisa menyentuhmu? Boleh, boleh Tapi sedikit saja Kalau aku jadi tanganmu Aku tak perlu dekat-dekat dengan tongkat dua itu Kalau aku jadi kakimu Aku akan bawa kamu selalu ke tempat yang indah-indah Terima kasih telah menonton! Pangeran! Tolong kami, pangeran! Itu kan suara azul Pangeran! Kalian di mana? Kami ada di dalam gua, pangeran Terolah kami, pangeran Gua mana? Arjuna! Arjuna, Arjuna, Arjuna Ternyata aku cuma mimpi Tapi suara Arjuna itu benar-benar jelas menyebutkannya Kalau mereka ada di dalam gua Besok pagi Aku harus mencari Arjuna Kamu kenapa, sayang? Sepertinya kamu kok sedang sedih? Benar, sayang Aku memang lagi sedih Karena menurut ramalanku Cinta kita akan terpisah oleh takdir Aku benar-benar tidak sanggup kehilanganmu, sayang Tidak, sayang Apapun ramalan itu Cinta kita harus lebih kuat Iya, sayang Kamu mau kemana, pangeran? Eh, kalian Aku mau mencari wayang-wayangku Kemana, pangeran? Ke gua Kita harus membantu, sayang Iya, sayang Tapi aku takut Takut apa? Takut nanti di jalan bertemu bahaya Yang akan memisahkan cinta kita Kita tetap harus ikut membantu pangeran, sayang Bagaimanapun, pangeran adalah teman kita Baiklah, sayang Ayo Hei, kau asik Negerat Apa yang kamu lakukan? Hentikan negerat Kamu asik-asik berjoget Apa kamu tidak memikirkan nasibku? Apalagi yang kamu takutkan biasa Kamu sudah memiliki kita perubah masa depan Apanya yang mudah? Aku menginginkan panggutur dan kurawan Tapi apa buktinya? Sampai saat ini Aku pun bisa mewujudkan semua cita-citaku Di dalam kitab ini sudah tertulis dengan sangat jelas Kamu akan segera menjadi dewa dan menguasai menguntur Tapi kapan agak? Aku tidak mau menunggu lama Baiklah, aku akan menemukan sendiri nasibku Kamu selalu saja mau saya enaknya sendiri Aku akan membuatmu lebih besar dari ini biasa Hentikan negerat Apa yang kamu lakukan? Bodoh! Berhenti menyebutku bodoh Ingat baik-baik biasa Masa depan ada di tanganku Kamu mengancamku Bahkan aku berani melakukan lebih dari ini Jadi aku peringatkan padamu Jangan pernah berani kamu macam-macam pada aku biasa Jangan tengah memancing amanahku biasa Sebaiknya kamu cepat pergi dari sini Menyahatkan hadapan ku biasa Masih belum mau pergi Kurang ajar, sinagat Berani sekali dia kepadaku Satu-satunya cara Aku harus menghindar dari kesialan itu Ya, aku harus masuk ke dalam tanah Di tempat ini Aku bisa aman dari ramalan bodoh itu Ya, aku harus di sini seharian Sampai jumpa Coba, main-main lah. Cak, kamu. Yee, yang hebat. Yee, yang hebat. Kenapa tempat ini jadi sesak sekali? Apa yang terjadi? Kenapa nafas itu sesak sekali? Kurang aja. Ada apa ini? Aku tidak salah lihat ini. Eh, Lampir. Sekarang kamu sudah mempunyai tangan dan kaki. Kenapa? Kamu bingung ya? Aku memang sengaja datang ke sini untuk memberitahu kamu. Kalau aku sudah punya tangan dan kaki. Jadi aku sudah bisa berjalan normal seperti kamu. Yee, yee, yee. Kau, Lampir. Kamu sudah mempunyai tangan dan kaki, yuk. Yee, yee, yee. Apa-apa ini, yuk? Kamu cantik sekali. Siapa namamu? Yee, 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 yee. Kamu sungguh-sungguh tidak sopan. Yee, 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 yee. Ini bukan kebawahanku runtah. Tapi tanganku bergerak sendiri. Dia tidak boleh melihat perempuan. Langsung mau mengelus-elus. Kamu jangan bikin malu aku. Tangan kurang ajar. Aduh, sakit kurang ajar. Diam kamu, Nenek Pelt. Kalau tidak mau ditampar, jangan ikut campur. Kamu benar-benar lucu. Masa tangan kamu tidak mau diperintahkan? Yee, 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 yee. Lucu sekali, kakak. Tangannya sendiri menampar dia. Kurang ajar. Berani kalian mentertawakan aku. Awas kamu, Bajir. Nanti juga kamu akan seperti ini. Eh, Lampir. Kamu ngomong apalah. Berani-beraninya kamu menginaku. Cepat sana kamu pulang. Kalau tidak akan aku ajar kamu. Tidak diusir pun. Aku memang mau pergi, Bajir. Buat apa aku lama-lama di sini? Ah. Bersih. Bumpet. Runtaku sayang. Ayo kita masuk. Kamu yakin ini jalannya, Pangeran? Ya, ikutlah. Tapi, kenapa aku merasa seperti ada bahaya yang mengincar kita, ya? Mungkin itu hanya perasaanmu saja, sayangku. Eh, cepat. Hmm. Hmm hmm. Terima kasih telah menonton 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 Siapa itu? Terima kasih telah menonton Bukan Sambi Kami bawa hadiah buat kamu Hadiah apa? Aku bawakan anakmu Apa? Anakku? Kemana? Biung! Kansah? Hei anakku Fred Kamu itu kemana saja? Biung mencari-cari kamu Yah Yah Ya bengsan Lampir Lebih baik kamu obati dia dulu Nanti kalau sudah sembuh Kalian bisa kesini lagi Lagipula aku ingin berbicara dengan anakku Lampir Baiklah Baiklah cantik Baiklah cantik Baiklah cantik Terima kasih ya Terima kasih ya Sudah membawa anakku pulang Kembali kasih cantik Eh dong Fred Sekarang si Lampir sudah pergi Sekarang kamu berubahlah menjadi wujud manusiamu Biung ingin melihat keadaanmu Tidak Biung Aku tidak mau menjadi manusia lagi Kenapa kamu tidak mau menjadi manusia? Karena tubuh manusia ku jelek sekali Tidak Kansah kamu itu tidak jelek Tapi aku ku jelek sekali Kecil tapi imut-imut kan? Hehehe Ayo cepat Sekarang kamu harus berubah wujud menjadi manusia Tidak aku bukan imut-imut Tapi amit-amit Aku ingin seperti pangeran Arya Putra yang besar tubuhnya Atau seperti barapati dan gerandong Tidak mau jadi ikan semanusia Lebih baik aku jadi marmut Ayo Kansah anak biung Kamu harus berubah lagi menjadi manusia Biung tidak mau melihat kamu seperti ini Aku cuma anak cengeng Biung Aku mau jadi jagoan Hei Dumpret Tapi wujud manusiamu itu lebih baik dibanding seperti ini Aku cuma akan menjadi manusia Kalau aku bisa sehebat panggilan Arya Putra Ya sudah Terserah kamu saja Ya jelas Hari ini kita harus merayakan sesuatu Memangnya hari ini hari apa? Kamu lupa ya Hari ini itu ulang tahun kamu Dumpret Yeayy Hari ini hari ini ulang tahunku Aku Apa ada orang di atas tanah? Dengarkan aku Tolong 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 Siapapun yang mendengarku Tolong aku Aku Terserah kamu Terserah kamu Apapun yang mendengarku Tolong aku Amin Deserah kamu Kenapa itu lu Terserah kamu Terserah kamu Hei Apa ada orang di atas tanah? Siapapun yang mendengarku Tolong aku Sepertinya ada orang Hei Apa ada orang di atas sana Tolong aku Hei Apa kalian mendengarku Hei Tolong Ada suara di dalam tanah Jangan-jangan orang mati Ini hidup lagi Ngeri Kabur Kalau begini terus Aku bisa mati di tempat ini Aku harus mencari cara untuk keluar Akhirnya aku bebas juga Jangan lupa Terima kasih telah menonton 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 Jangan keras kepala rati Jangan keras kepala rati Sudah aku bilang Takdirmu ada di dalam pihak takat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ternyata Ternyata wajahku sangat jelek Ternyata wajahku sangat jelek Ternyata wajahku Ternyata wajahku benar-benar berbeda dengan barapati 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 sangat tampan Berbeda sekali dengan aku Aku benci Aku benci Aku benci Aku benci Aku benci Aku ingin punya wajah tampan Seperti barapati Ternyata wajahku Kansah Kansah Edumret Ada apa? Kenapa kamu marah-marah? Aku ingin jadi manusia lagi, Bi Yong Tapi aku tidak ingin punya wajah yang lama Memangnya kenapa? Karena wajahku yang lama sangat jelek, badanku pendek, hidungku pesek Aku ingin punya wajah yang ketampan seperti barapati Itu tidak mungkin kan sah Barapati bisa tampan karena bopo-nya juga tampan Tidak seperti kamu, bopo kamu itu sudah botak jelek lagi Itu juga sih yang salah, kenapa waktu itu biung menikah sama bopo bajil yang jelek Coba kalau dulu biung menikah sama lelaki tampan, pasti wajahku tidak akan jelek Eh, dasar dumplet kamu, kenapa kamu menyalahkan biung? Jodoh itu adalah takdir, ngerti kamu? Itu bukan takdir, tapi itu kebodohan biung Pokoknya biung harus memberiku hadiah ulang tahun, berupa wajah yang tampan Kalau tidak, aku akan pergi selamanya dari kehidupan biung Jangan, 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 iya biung janji akan memberikan kamu wajah yang tampan Biung akan meminta pertolongan dari Mak Lampir, ya Tapi kamu janji, kamu jangan marah-marah lagi Janji ya biung Biung janji, kamu jangan marah-marah lagi ya dumplet Dayang, kemana Lampir? Maaf, Kanjeng Putri, Kanjeng Ratu Lampir sedang pergi keluar Keluar? Keluar kemana? Tadi Kanjeng Ratu mau bilang kalau dia mau pergi keliling kampung-kampung Untuk melihat keadaan rakyat Banyu Biru dengan mata kepalanya sendiri Siap, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kanjeng Ratu pasti sangat marah, karena aku tidak bisa mewujudkan keinginannya Kanjeng Ratu Bagaimana biung, bisa kan aku berubah jadi manusia yang tampan? Maafkan biung, Kanjeng Ratu Tapi, Tongkat Malampir sedang pergi Jadi kamu harus sabar ya? Tidak, biung, aku tidak bisa menunggu Tapi, Kanjeng, mau bagaimana lagi? Tongkat Malampir itu sedang pergi Nanti kalau dia sudah pulang, biung akan bicara dengan Tidak, aku tidak mau Lebih baik, aku pergi sekarang juga Biung benar-benar ibu yang jahat Kanjeng, tunggu Kanjeng, Kanjeng Kanjeng, jangan pergi Kanjeng, Kanjeng Kanjeng, Kanjeng Nah, siap Dia malah menghilang Kemana pergi Ransan? Mau sampai kapan kita terus berjalan, Pangeran? Aku sudah lelah Terus sabarlah, wahai sahabatku Jumpa bumi Pangeran, lakukan sesuatu Atau kita semua akan mati Pangeran, lakukan sesuatu Atau kita semua akan mati Terus sabarlah, kita semua bisa selamat Terima kasih, Pangeran Terima kasih Karena kamu, kita semua bisa selamat Ini semua bukan karena aku Tapi karena pertolongan sang yang widi Palastri sudah mati Aku sudah membunuh Tapi Sekarang justru ada halangan baru Andi Dia tidak boleh terlalu dekat dengan Ari Karena dia bisa menghalangku Untuk menikah dengan Ari Aku harus menikmati Rani Wisya Kenapa kamu menyendiri disini? Aku terlalu malu menampakkan diriku Di depan banyak orang, Wisya Kamu tahu Aku begitu malu Terutama pada Ari Kenapa Rani? Kenapa Rani? Kenapa Rani? Karena aku Aku sudah membunuh calon istrinya Dia pasti sangat membenciku Aku sudah menghancurkan semuanya Sudah lah Kamu jangan tersendiri Menyalahkan diri kamu sendiri Apa yang terjadi pada Hinda? Itu semua Sudah takdir di Selangwidi Tapi Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri Sudahlah Aku mengerti dengan semua yang kamu rasakan Tapi aku yakin Semua orang Pasti akan memaafkan Nasib dia sama-sama menyedihkan Palasi meninggal Kamu sekarang menjadi janda Menurutku Kamu sebaiknya menikah lagi, Wisya Menikah? Tidak, Rani Itu tidak mungkin Karena tidak ada siapapun Aku nikahi Kamu bisa menikahi Kamu bisa menikahi Kamandani? Kamandani Tidak, Rani Kamu dan Rani itu adalah milik kamu Dan dia hanya cinta sama kamu Tapi aku sudah menghancurkan kehidupan Arya Apa jadinya jika aku harus menikah dengan Kamandani? Aku malu jika harus berhadapan lagi dengan Arya Lebih dari itu Kamandani pasti akan selalu menganggapku sebagai pembunuh calon kakak iparnya Tidak, Rani Kamandani itu bukan orang seperti itu Tapi cepat atau lambat Kamandani pasti akan memiliki perasaan seperti itu, Wisya Jadi Daripada aku terus-terusan merasa besar seperti ini Lebih baik Kamu menikah saja dengan Kamandani Wisya, aku mohon Aku mohon padamu Dekati dia Dan menikahlah dengannya Aku mohon Tolong aku, Wisya Terima kasih banyak, Wisya Bang Aja Berani sekali kamu memperlarikan diri dariku Dan menyiramku Jangan pernah berpikir Dan tamparanmu itu akan membuatku semakin lompat Sama sekali tidak biar Baiklah Aku punya cara yang lebih menyenangkan Untuk menyiksa gadis tengiknya Bagus butuh kalah Ayo berikan ulat-ulat itu kepada dia butuh kalah Lihat ini Kamu pasti suka dengan makan ini Nih, makan Sepertinya dia sangat pengukainya Berikan terus Kita sudah berjalan sangat jauh, Pangeran Kita harus segera berjalan Sampai kita tiba di goa segoro penjono Jangan panik, jangan bengong Turut di pikiran bingung Lebih baik di bawah Bukan para tengkorak Mereka masih sedang asik menari Ayo kita dekati mereka Jangan pangeran Ini bisa membahayakan kita Sudah tidak apa-apa Tidak usah takut Ayo kita ke sana Goyangkan pinggulmu Goyangkan badanmu Mari kita joget gembira bersama-sama Maaf, mengganggu Siapa kamu? Perkenalkan Namaku Pangeran Arya Putra Dan dia kedua sahabatku Aku ingin bertanya Apa kalian tahu Dimana goa segoro penjono? Kamu tinggal berjalan lurus ke depan Mau apa kamu ke sana? Sebaiknya Kamu urungkan niatmu pergi ke sana Itu tempat yang sangat berbahaya Kamu bisa pergi ke sana Tapi begitu kamu kembali Kamu bisa menjadi tengkorak seperti kami Tapi aku harus ke sana Karena teman-temanku sangat membutuhkanku Kenapa kalian ketawa? Silahkan saja kamu pergi ke sana Dan kami akan menunggumu di sini Dan bergabung bersama kami sebagai tengkorak Kita kan belum memiliki tengkorak anjing dan kucing. Terima kasih atas petunjuk kalian. Aku pergi dulu ya. Terima kasih atas petunjuk. 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 Andini, aku ingin selalu bersamamu. Terima kasih atas petunjuk. Aku sungguh tidak bisa. Kenapa? Kenapa? Apa kamu tidak ingin melihat aku bahagia? Bukannya aku tidak bisa menjadi penggantinya palastri. Andini, kamu dan palastri itu berbeda. Masih-masih memiliki tempat di hatiku. Aku tahu, kakak. Aku tahu, kakak. Pangeran. Tolong kami, pangeran! Itu suara mereka, pangeran! Pangeran! Tolong kami, pangeran! Sepertinya kita harus masuk ke gua itu untuk membebaskan mereka. Kenapa? Benar, pangeran. Ayo, sayang. Baik, sayang. Ayo. Kenapa udara bu bangun jadi din? Dingin sekali. Sayang. Sayangku. Aku tidak tahan. Tahan, sayang. Tahan. Tapi, aku benar-benar tidak tahan, sayangku. Mungkin, ini bukti dari ramalanku kalau akhirnya hubungan cinta kita akan terpisahkan. Kamu jangan berkata begitu, sayang. Kamu harus kuat. Kamu harus yakin kalau cinta kita itu akan menang. Kamu benar, anjing. Kamu harus tahan. Baiklah, pangeran. Aku akan berusaha untuk tetap bertahan. Ayo kita masuk ke dalam untuk menyelamatkan wayang-wayangku. Lihat, pangeran. Pintunya tertutup es. Iya, iya. Iya. Kalian tunggu di sini. Aku akan mengambil wayang-wayangku. Baik, pangeran. Kamu harus bertahan, sayang. Demi cinta kita. Kamu harus bertahan, sayang. Demi cinta kita. Akhirnya kamu datang, pangeran. Akhirnya kamu datang, pangeran. Cepat selamatkan kami, pangeran. Hei! Terima kasih, pangeran. Terima kasih, pangeran. Hei! 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 Bangunlah, sayang. Hei! Hei! Jangan tinggalkan aku. Hei! Hei! Ayolah. Kamu harus bangun. Demi cinta kita. Hei! Hei! Piusan. Iya, pangeran. Hei! Ayolah, sayang. Kamu harus bangun. Aku tidak mau berpisah denganmu. Ayo bangun, sayang. Sayang. Kamu sudah sadar, sayang. Terima kasih, Dewa Taagung. Kamu sudah mengembalikan kekasihku. Rumah kami, Permaisuri Tolong kami, Permaisuri Atap rumah kami, banyak yang bocor Nah, kalian jangan khawatir Aku ini ratu yang bijak Aku pasti akan membantu kalian Prajurit Kumpulkan para prajurit lainnya Dan suruh mereka semua Untuk membantu para warga yang rumahnya kebocoran Baiklah, kalau begitu kami mohon pamit Hidup kacaraku 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 Aku membosankan Aku sungguh merindukan sambi Aku juga Wajahnya terlalu terbayang di mataku Kita tunggu Kita tunggu apalagi Kita samperi saja dia Hei Apa yang kalian lakukan? Hentikan, hentikan Kalian mau kemana? Hei, cantik Hai Hai, bahenol Apa-apaan kawan? Ih, lepas Lepaskan aku Merindukanmu cantik Sehari saja tidak bertemu denganmu Dengar ya kamu langit Kalau kamu tidak bisa mengajari tangan dan kakimu dengan baik Maka aku sendiri yang akan mematahkannya dari tubuh Ini semua bukan karena keinginanku sambi Tapi karena kaki dan tanganku yang genit Aku sendiri sudah capek menghadapi mereka Hehehe 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 Kau ini berapa kepeng, Pak? 20 kepeng saja 20 kepeng, kayak begini 20 kepeng Iya, Pak? Murah, Pak Saya kasih 30 kepeng Kalau gini 50 kepeng 50 kepeng Wah, kayak begini 50 kepeng Ini namanya murah, Pak Saya kasih 70 kepeng 75 saja Kayak begini 75 Kasihan kita ya, Tuhan Dari pagi kita belum makan, Tuhan Kamu belum makan? Iya, Tuhan Coba sekarang Sampean berdiri dengan tegap Wah, tegap ya Dilihat Tuhan Bagus, bagus Wah, sampean kenapa jadi pengemis dah? Sedangkan sampean ini, badannya masih tegap Segar, seharusnya sampean mencari pekerjaan Bukan jadi pengemis Pergi Tuhan tidak menyesal, ngusir saya Oh, menyesal Menyesal Oh, menyesal Pergi Ya, Tuhanmu yang telah Kalau tidak mau memberi Ya tidak apa-apa Tapi jangan memakai-makai begitu Bisa bicara Telat Waduh Lutaku sayang Tolong Lutaku sayang Coba sekarang sampean berdiri dengan tegap Wah, tegap ya Dilihat Tuhan Bagus, bagus Wah, sampean kenapa jadi pengemis dah? Sedangkan sampean ini, badannya masih tegap Segar Tarusan sampean mencari pekerjaan Bukan jadi pengemis Pergi Tuhan tidak menyesal, ngusir saya Oh, menyesal 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 Pergi Ya, Tuhanmu yang telah Kalau tidak mau memberi Ya tidak apa-apa Tapi jangan memakai-makai begitu Bisa bicara Pelit Waduh Lutaku sayang Tolong Lutaku sayang Aku bukan hanya bisa bicara Tapi aku juga bisa menampar kamu Ini Rasakan hukuman buatmu Anaknya pelit Kenapa? Kenapa tanganku? Bisa menampar aku Lutaku sayang Tolong Sewolong Ampun Tolong 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 Langan Yuk 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 kakang Yuk 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 kakang kenapa yuk 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 yo tempatku berulang-ulang kutukan malapin menjadi kenyataan ayo yoyo kakang itu hanya mimpi-mimpi itu hanya bunga tidur yoyo yoyo lebih baik kita tidur lagi yoyo 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 runganku sayang mudah-mudahan mimpi itu tidak kenyataan sayang yoyo yoyo kalau begitu ayo kita tidur lagi yoyo yoyo andini 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 Maling! Maling! Tolong ada Maling! Maling! Tolong ada Maling! 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 Amun! Amun! Aku dipangkara Kanjeng dipangkara? Iya Kanjeng? Maafkan Kanjeng malam-malam datang kemari Kedatanganku kesini bukan untuk mengejutkan kalian Hanya ingin meminta bantuanmu Andini agar menikah dengan Tong Bajil Aku mohon Jadi Kanjeng datang malam-malam kemari hanya untuk mengatakan hal gila seperti itu Ini bukan hal gila Andini Aku mohon menikah dengan Tong Bajil agar dia tidak mengganggu hubunganku dengan Dutah lagi Aku mohon Andini Sekarang aku mohon Kanjeng keluar dari kamarku Boko Tolong bawa dia keluar Boko Andini Aku mohon Keluar! Keluar Kanjeng Tolong aku Andini Akhirnya kita berhasil juga ya Iya Aku senang sekali bisa mendapatkan teman-temanku Seperti ada yang menangis Perasaanku jadi tidak enak Jangan-jangan itu pasti hantu yang akan membunuh kita Pangeran mau kemana? Pangeran! 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 Kaksa! Pangeran Arya Putra Kamu kenapa ada di sini? Apa kamu tahu? Bibi Sambi dan Paman Bajil sedang mencarimu Sebenarnya aku sudah ketemu sama Diung Tapi aku kabur lagi Kenapa? Aku malu sama diriku sendiri Malu? Kenapa? Karena aku punya tubuh yang kecil Gak perkasa seperti kamu Barat dan gerandong Ya ampun Untuk apa kamu bersedih? Yang penting kamu hebat Hebat juga tidak Aku selalu kalah sama semua orang Aku malu Aku malu Dan ini semua gara-gara biung aku Yang mau nikah sama orang jelek kayak Tom Bajil Aku tidak mau pulang Selama aku tidak bisa punya tubuh yang bagus seperti Pangeran Ya sudah Kamu ikut aku saja Aku yakin Tokat Mak Lampir Pasti bisa mengabulkan permintaanmu Kamu yakin? Aku yakin Ayo! Tukat Mak Lampir Baik Baik kalau begitu aku ikut Aku tidak mau pulang Selama aku tidak bisa punya tubuh yang bagus seperti Pangeran Ya sudah Kamu ikut aku saja Aku yakin Tokat Mak Lampir Pasti bisa mengabulkan permintaanmu Kamu yakin? Aku yakin Ayo Baik kalau begitu aku ikut Kenapa bisa begitu kan sah? Aku iri pada barapati Yang memiliki tubuh besar dan kuat Makanya aku datang ke gua segoro kencono Untuk meminta agar tubuhku bisa semakin besar dan kuat Tapi siapa sangka aku malah terjebak dalam tubuh marmutku Tolong aku pangeran Bantu aku untuk menjadi manusia kembali Aku merindukan bopo dan biung Kasian sekali kamu kansah Ya sudah aku akan berusaha untuk membantumu Sepertinya aku harus ke Balu Biru dulu bersama kansah Kalian bawa wayangku ya Tenang Arya Putra Hati-hati pangeran Ya kadang juga Aduh Aduh Aku sudah mengantuk Aku mau tidur Diam kamu Sayangku Dewi Sanmi lagi sedih Kamu malah mikirin tidur Tapi aku mengantuk Oh begitu Bagaimana kalau kita lari keliling istana seratus kali Oh jangan 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 Kalau tidak mau tersiksa Biang saja ya Bibi Sanmi Bibi Sanmi Tuh Si bocah tengik ini datang Pasti mau bikin kacau disini Bagaimana kabar kalian semua Nih lihat Siapa yang ku bawa Karsa Anakku Limpret Karsa kurang ajar Dari mana kamu Karena kamu aku yang jadi tersiksa Tadinya Karsa tidak mau kesini Karena dia malu dengan dirinya sendiri Iya Harus malu Sudah jadi seperti ini banyak tingkah Diam Seharusnya nenek Lihat wajah sendiri dulu Baru menghina orang lain Eh Dumpret Kamu tenang saja ya Biung akan membuat kamu jadi ganteng Hehehe Hehehe Kamu pernah dengar tidak apa Buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya Ganteng Ganteng Tidak akan jauh dari bohonya Hehehe Tidak bisa diam ya Iya sayang Kamu jangan khawatir Kamu pasti akan mendapatkan tubuhmu yang kamu inginkan Mau seperti siapa Aku mau jadi Aku mau jadi Ya aku mau jadi seperti Arya Putra Ya ampun Gansah Mana mungkin ada Arya Putra dua Aku tetap Gansah Tapi aku mirip seperti kamu Tapi Dumpret Nanti orang mengira kamu itu Arya Putra Aku kan pakai baju beda Biung Sambi sayang Sambi sayang Putramu betul sekali Nanti kita bikin baju dia baju yoyo Apa Maksudmu pakai baju hutan Sambi sayang Kamu tidak tahu Itu sudah jadi gaya anak-anak muda sekarang Kalau begitu aku mau pakai baju hutan Tapi bagaimana mungkin Kamu bisa merubah diri kamu sama seperti Arya Putra Sambi sayang Sambi sayang Sambi sayang Sambi sayang